Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang Alhamdulillah Yang menciptakan kita seluruhnya Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit, bumi Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan hidayah sehingga kita jadi Islam Memberikan taufik sehingga kita bisa senang belajar agama Dialah Allah yang memberikan keselamatan setiap saat Bapak Ibu sampai disini pasti diselamatkan oleh Allah Kita setiap waktu diberi rizki Jantung didetakkan, darah dialirkan Nafas, minum, makan Tidak pernah terhenti setiap saat nikmat dari Allah Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli syukur Allahumma a'ina ala zikrik wa syukrik wa khusni ibadatik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amin Boleh duduk di depan tapi fokus ya Terima kasih kepada orang tua santri dan para tamu yang hadir Kali ini akan disampaikan satu hadis Lewat Abu Daud ini Hadis berisi doa Tentang beberapa penyakit hati dan perilaku kita Yang harus diperbaiki Terangkum dalam doa ini Ini doa populer sekali Dan sebaiknya hafal Dikatakan dari Abu Said Al-Qudri pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau mendengar nama Rasul bersolawat ya Kalau tidak bersolawat dianggap kikir Tidak harus selalu kompak dan sama jawabannya Tetapi harus membaca sholawat Ternyata di dalam masjid ada seorang lelaki ansur Bernama Abu Umamah Lalu Rasulullah menyapa Hei Abu Umamah Ada apa aku melihat kau duduk di masjid di luar waktu sholat Hebatnya Rasulullah itu hafal kepada jamaah di masjidnya Abu Umamah menjawab Saya sedang kebingungan Dan hutang-hutangkulah yang membuat aku seperti ini ya Rasul Jadi Abu Umamah sedang bingung Karena dililit hutang Lalu Rasul bertanya Maukah engkau aku ajarkan Suatu bacaan Yang jika engkau membacanya Niscaya Allah akan menghapuskan kebingunganmu Dan memberi kemampuan melunasi hutang Ini bukan hanya Abu Umamah Yang Yang tentu Ternyata jamaah juga Sama ya Balah ya Rasulullah Tentu ya Rasul Kemudian Rasulullah menjelaskan Jika memasuki waktu pagi dan sore hari Bacalah doa ini Allahumma inni a'udu bika Minal hammi wal hazan Ya Allah Aku berlindung kepadamu Minal hammi wal hazan Ham itu adalah kecemasan Kegelisahan dengan yang belum terjadi Kalau hazan Huzan ini adalah kesedihan Dengan yang sudah terjadi Wa a'udu bika minal azzi wal kasal Dan aku berlindung kepadamu Ya Allah Dari lemah Azzi itu lemah Kasal itu malas Kalau lemah itu Dia mampu Tapi tidak berbuat Kalau malas Ulangi Dia mau Tapi tidak mampu Itu lemah Kalau Kasal itu Dia mampu Tapi tidak berbuat Wa a'udu bika minal jubni wal bukhul Dan aku berlindung kepadamu dari jubni wal bukhul Jubni ini takut Pengecut Tidak berani Dan bukhul itu Kikir Pelit Wa a'udu bika min golabati daini wa kohri rijal Dari lilitan hutang dan penindasan orang-orang Jadi kita ditindas Ini adalah sangat penting Lalu Abu Umamah menuturkan Setelah aku mengamalkan doa tersebut Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku Dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang Tuh Senyum semua ya Alhamdulillah Kok tahu ya Katanya Kami punya hutang Tidak tahu Hanya Rasa-rasanya ini doa cocok gitu Ibu bapak yang baik Jadi La haula Wala kuwata Illa billah Apa artinya Tidak ada Kekuatan Tidak ada daya Tidak ada upaya Kecuali dari Allah Artinya begini Tidak ada perubahan apapun Kecuali dengan izin Allah Itu Yang paling mendasarnya Jadi kalau gelisah Jadi tenang Hanya bisa dengan izin Allah Dari sedih Menjadi lapang Hanya bisa dengan izin Allah Perubahan apapun Sekecil apapun Hanya bisa terjadi Kalau Allah menolong kita Ini Barusan di jalan Ada telepon Salah seorang teman Buka Tas Gendongnya Pas dibuka Nyepret Kena mata Dan sampai sekarang Matanya harus diobati Hanya membuka tas Dan tiap hari membuka tas itu Kalau Allah mengedaki Ciprot Kena Matanya Si ujung tali yang ada besinya Setiap saat Kita ini Berpeluang Kena musibah Apapun Setiap saat ini Apa Keluar dari sini Bisa langsung selamat Tau Tengga bisa Sedang duduk juga Bisa kena kuman Kenapa disini Tidak pakai lampu yang besar Karena ada kemungkinan Jatuh Tidak kebeli Maka kalau sedang Di masjid Nabawi Berusaha Tidak di bawah lampu Tidak ada kemungkinan Juga jatuh Setiap waktu Apakah makan buah-buahan Bisa selamat Berapa banyak yang diare Gara-gara makan Betul Sangat banyak Peluang kejadian Setiap waktu Dan kita selamat Berarti apa artinya Allah Yang melindungi Baik Kita coba Apa yang kita minta ini Yang pertama Ham Yaitu Cemas Dengan yang belum terjadi Banyak orang Yang menderita Oleh yang belum terjadi Benar Ibu Ibu suka mikir Yang belum terjadi Apa diantaranya Yang suka dipikir Ibu-ibu Satu persatu Takut suami Lincah lagi Ada lagi Takut sudah tua Anak-anak Lupa Takut Tua Penyakitan Takut Apa lagi sih Yang keras Sarat bicara itu Kedengaran Takut jin Bapak-bapak Apa yang ditakutin Pak Takut dimarah Istri Adik-adik Takut apa Yang belum terjadi Takut Takut gak bisa kuliah Takut orang tua Tidak beca Ngasih biaya Kalau yang orang kuliahan Takut Tidak punya kerjaan Takut Tidak punya jodoh Udah nikah Takut Tidak punya anak Udah punya anak Takut anaknya Tidak nurut Udah Nurut Takut Tidak panjang umur Segala aja Ditakutin Pak Banyak yang hidupnya Tidak bahagia Karena sibuk Memikirkan Yang belum terjadi Bukan tidak boleh Dipikirkan Tapi Tidak boleh Menderita Dengan yang Belum terjadi Kenapa Karena belum Terjadi Ada pemuda Sedang kuliah Stres Duh Jangan-jangan Saya nanti Kalau lulus Tidak dapat kerjaan Gimana Kalau saya Sudah dapat kerjaan Gajinya kecil Pasti tidak cukup Ngarang Wehantem Padahal Baru semester dua Kejauhan Mikirnya Masa depan Kita sepenuhnya Kita sepenuhnya goib Jangan aja Belajar yang benar Belajar yang benar Kita belum tentu hidup Besok Benar Gak ada jaminan Besok Masih hidup Apa ibu-ibu Ini dari mana Apa ibu dari Bekasi Pasti selamat Pulang ke Bekasi Jawab Jadi tegang begini Pasti selamat Tidak Jawabnya bukan begitu Pasti selamat Tidak Kan belum tentu Betul Dina Oh kalau gitu Jadi gak pengen pulang Harus pulang Disini mau ngapain Disini untuk santri Anak-anak Bu Gak ada jaminan Ini saya ada jadwal hari ini Tadi sudah Barusan sudah Sekarang disini Habis dari sini Pelantikan Santri siap Guna Udah pelantikan Ada lagi Berangkat Naik kereta Apa bakal terjadi Belum tentu Semuanya baru bisa terjadi Kalau Allah menghendaki Jadi apa yang bisa dilakukan Sekarang punya rencana Rencana yang baik Kita berdoa Berlindung ke Allah Dan pasrah ke Allah Gitu Pilpres Gak usah stres Bu Pertama Capresnya bukan suami ibu Iya kan Yang kedua Kita belum tentu hidup Bulan Februari Sudah pusing-pusing Ternyata Desember Meninggal Yang ketiga Tuhan kita itu adalah Allah Bukan Presiden Dari dulu juga Ganti-ganti Presiden Sama aja Betul Kita jadi tua Benar tidak Perubahan yang nyata Perubahan yang nyata itu Kita jadi tua Yang menjamin kita Presiden atau Allah Yang ngasih pahala Presiden atau Allah Yang ingat ke kita Presiden atau Allah Jadi gimana Presiden yang akan datang Ya tinggal Tafakuri Yang mana Kira-kira yang paling Takwa Loh kok takwa Ya karena yang bertakwa Bekal dituntun oleh Allah Sudah itu Cari Presiden Terserah saya Tidak ngomong orang Ya Karena saya tidak Bagian dari kampanye Yang penting Cari yang bertakwa Kemudian Istiqoro Bismillah Coblos Sudah Doa yang banyak Supaya negeri kita Diberikan Presiden Yang bertakwa Gimana ini ya Ya sudah lah Yang penting Kita punya Presiden Yang soleh Sudah Kita masuk lagi Ke materi selanjutnya Serba salah nih Pinter ya Itu yang Pake Udah ah Gak mau ikutan Yang penting mah Kita milih Presiden Yang baik Astagfirullahaladzim Lanjut Allahumma Ini A'udhu Bika Minal Hammi Walhas Jadi Kalau cemas Kepada yang Akan datang Doanya ini Berlindung Kepada Allah Dari Kecemasan Yang kedua Yang membuat Kita menderita Itu adalah Yang sudah terjadi Berapa Banyak Di antara Kita sedih Kecewa Sakit hati Nyesek Gara-gara Yang sudah terjadi Padahal Yang sudah terjadi Yang sudah berlalu Gak bisa diapaain lagi Duh Dulu ya Rumah itu rumah saya Kemudian Kemudian saya Ketipu Terus Dijual Terus Gimana Dan dipikirin Sudah jadi rumah Orang Ya kan Coba Kalau saya Jadi jodoh Sama si itu Ih Sudah jelas Si itu Jodoh teman Ibu Ya Padahal Dia janji Saya hidup Mati Sama saya Eh belum Mati Ternyata Dia hidup Sama sahabat Saya Makanya Hati-hati Reuni itu Bisa jadi Penyakit hati Reuni itu Sudah berlalu Zaman SMA-nya Sekarang Sudah tua Nggak usah Diungkit-ungkit Si itu Mantan saya Mau apa Sudah selesai Tinggal Taubat Saya Ketipu Sudah selesai Saya Disakitin Sudah selesai Saya Dihianati Sudah selesai Mau apa Kita hidup Di masa lalu Benar Nggak bisa Diapa-apain Sudah Sudah Selesai Banyak Nggak yang Menderita Oleh Masa lalu Terus Aja Diungkit-ungkit Disebut-sebut Diber-beberkan Mau Apa Bu Kalau suami Ibu punya Kesalahan Dulu Nggak usah Diungkit-ungkit Sudah selesai Ya Tapi Suami saya T.A. Dulunya Pelit Hih Mau Apa Kan ada yang Menikah Ingat Nggak Udah Nikah Kemudian Kecewa Tau Kamu Tidak Punya Duit Saya Tidak Mau Nikah Sama Kamu Pak Gitu Bohong Siapa Yang Bohong Bu Saya Kan Dari Dulu Udah Mengatakan Yang Sejujurnya Sungguh Aku Tidak Punya Apa- Apa Selain Hanya Engkau Tapi Kan Kamu Jawabannya Oh So sweet Gitu Udah Ngaku Nggak Punya Duit So sweet G.R.I. Nah Pokoknya Kalau nasi Jadi bubur Bagaimana Ridho Sambil Cari Cakwe Ayam Kecang Polong Kerupuk Kecap Seledri Bawang Goreng Sambal Jadi bubur Ayam Spesial Jangan Tersiksa Oleh Masa Lalu Ya Kita Punya Episode Masing-masing Jadi tiap Orang Punya Coupling Takdir Dan tiap Perjalanan Hidup Ini Ada Episode- Episodenya Kita Harus Maju Terus Nah Supaya Kita Tidak Terjebak Oleh Masa Lalu Sedih Salah Satu Ihtianya Doa Yang Ini Nanti Dihilangkan Sedihnya Begitu Jangan Suka Ribet Dengan Masa Lalu Kan Udah Ya Contoh Yang Sederhana Lagi Jalan Terus Genteng Jatuh Kena Jidat Terus Mengatakan Begini Saya Tidak Terima Saya Tidak Terima Bagaimana Tidak Terima Itu Tanda Terimanya Sudah Jelas Benyut Seperti Itu Gimana Nggak Terima Ini Sudah Tanda Terima Coba Kalau Saya Tidak Benyut Bagaimana Tidak Benyut Sudah Ini Persis Seperti Yang Buang Angin Itu Yang Ibu Ibu Di Sebelahnya Kentut Eh Bu Jangan Kentut Bagaimana Jangan Sudah Kan Ada Yang Begitu Ya Tapi Bau Berarti Sudah Sedot Sudah Selesai Nggak Bisa Dipulangin Nggak Bisa Keluar Sudah Diterima Dengan Bulat Hello Benar Atau Benar Jadi Kalau Ada Yang Sudah Ketut Nggak Boleh Nyebut Jangan Kan Sudah Paling Jangan Ditambah Ya Bu Gitu Halo Yang Udah Terjadi Dalilnya Bagaimana Koddarullah Wa Masya Al Faal Ini Jikalau Menimpa Kepadamu Sesuatu Falatakullau Anni Faal Tukana Kata Wakada Kalau Terjadi Sesuatu Jangan Mengatakan Uh Seandainya Begini Akan Begini Seandainya Begini Akan Begitu Tidak Boleh Melainkan Kul Koddarullah Ini Sudah Takdir Allah Dan Allah Berbuat Apa Yang Dikehendakinya Udah Selesai Ya Nasi Jauh Dibubur Tinggal Bagaimana Bubur Jadi Bubur Ayam Setuju Eh Ini Serius Nih Hadirin Karena Ada Orang Yang Hidupnya Menderita Sekali Oleh Masa Lalu Sakit Hati Kecewa Jengkel Marah Oleh Sesuatu Yang Tidak Bisa Diubah Lagi Karena Sudah Selesai Ini Ini Mau Bahagia Atau Tidak Mau Bahagia Atau Tidak Yaudah Nggak Usah Ribet Dengan Yang Sudah Terjadi Coba 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 Apa Kan Ada Yang Naik Mobil Beli Bensin Terus Istrinya Ngobrol Sama Tukang Pomp Bensin Akrab Sekali Suaminya Sambil Nyetir Ngelihat Pas Istrinya Masuk Ke Mobil Siapa Itu Bu Itu Mantan Saya Dulu Pak Kata Suaminya Untung Kamu Nikah Sama Saya Kamu Jadi Istri Direktur Apa Kata Istrinya Tunggu Dulu Pak Untung Papa Yang Nikah Sama Saya Kalau Enggak Papa Yang Jaga Bensin Gitu Sampai Sekarang Saya Bingung Enggak Saya Pikirin Hadirin Si Ibu Jadi pada Mikir Iya Semua orang Ada garis Masing-masing Jadi Perjalanan Hidup itu Ada episode-episodenya Yang Tidak Selalu Bisa Diduga Oleh Kita Kita Tidak Tahu Apa Episode Kita Besok Betul Satu Apa Cemas Kuncinya Adalah Banyak Doa Dan Tawakal Boleh Punya Keinginan Boleh Boleh Punya Rencana Boleh Aduh Itu Tanah Rumah Itu Mau Dijual Saya Pengen Sekali Jangan Jangan Kebunuh Dibeli Oleh Orang Jadi Stres Tenang Aja Tidak Tenang Tidak Tenang Juga Belum Dijual Ya kan Gimana Tinggal Doa Kalau Memang Rezeki Saya Mudahkan Kalau Bukan Rezeki Saya Jangan Tuh Eh Aduh Keduluan Lima Menit Yang Lalu Ada Yang Beli Emang Bukan Rezekinya Kalau Rezekinya Pasti Dapat Begitu Hadirin Misalnya Ada Satu Akhwat Ditaksir Oleh Tiga Ikhwan Eh Satu Ikhwan Ditaksir Oleh Tiga Akhwat Eh Gimana sih Yang enak Yang mana Ikhwan dulu Akhwat dulu Gini Ada Satu Ikhwan Ditaksir Oleh Tiga Akhwat Bikin Akhwat Kecewa Kita Ganti Jadi Akhwat Yang duluan Ada Tiga Akhwat Naksir Satu Ikhwan Gak Usah Pakai Stress Gak Usah Kan Ada Allah Yang Mahatau Yang Terbaik Dia Kemudian Kedip Ke Saya Kenapa Sekarang Jadi Ngobrol Sama Si Itu Ya Kamu Bagian Dikedipin Itu Bagian Dinikahin Kan Jadi Adil Ya Kan Gak Usah Stress Ada Allah Yang Mahatau Mana Jodoh Terbaik Benar Tinggal Istiqoroh Kalau Baik Sing Jadi Kalau Enggak Baik Enggak Usah Kan Yang Kita Cari Bukan Perkara Jodohnya Tapi Terbaik Atau Tidak Gitu Wah Malikir Ibu Mau Udah 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 Tapi Dulu Saya Istiqoro Kenapa Dapetnya Yang Ini Gak 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 Usah Begitu Wajahnya Dulu Hasil Istiqoro Dikira Keren Tapi Lama Lama Jadi Nyebelin Tunggu Dulu Bu Terima Yang Ada Halal Di Bali Kekurangannya Pasti Ada Kebaikannya Tapi Suami Saya Nyebelin Berarti Ibu Juga PKU Tahun Sama Kita Ini Ada Kekurangan Tiga Minal Hamdi Walhajan Wa Audhubika Minal Jadi Apa Minal Adzi Wal Kasal Apa Siapa Tuh Boleh Oh Gak Apa Tenang Aja Pak Yang Nelpon Kan Gak Tahu Kita Lagi Cerama Tinggal Disedekahkan Aja HP Kenapa Lemah Kita Lemah Itu Lemah Itu Dilarang Dalam Islam Jadi Begini Al Muminul Qawirun Wa Ahabu Ilallah Minal Mumin Do'if Mumin Yang Kuat Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Allah Daripada Mumin Yang Lemah Dan Pada Keduanya Ada Kebaikan Lanjutannya Bersemangatlah Dengan Apa Apa Yang Bermanfaat Bagimu Baik Untuk Urusan Dunia Apalagi Untuk Urusan Akhirat Kalau Jelas Ini Manfaat Semangat Dan Mintalah Tolong Kepada Allah Jadi Orang Kuat Iman Itu Orang Yang Selalu Semangat Antusias Apapun Yang Manfaat Dan Selalu Minta Tolong Kepada Allah Dan Janganlah Kamu Lemah Jadi Dalam Hidup Ini Harus Semangat Terus Berobat Bermanfaat Tidak Jawab Berobat Bermanfaat Tidak Tergantung Berobat 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 Sama Dukun Merusak Tidak Boleh Kalau Berobat Harus Kita Yakini Dari Yang Memang Punya Keilmuan Yang Benar Benar Bisa Dipertanggung Jawabkan Ya Olahraga Manfaat Tidak Manfaat Ya Tergantung Olahraganya Apa Dulu Benar Bersepeda Manfaat Tidak Tergantung Sepeda Siapa Yang Dipakainya Dan Seperti Apa Pakaiannya Ngumpulnya Sama Siapa Sekarang Ada Pesepeda Wanita Jilbab Dipakai Tapi Kecil Jilbib Begitu Kemudian Bajunya Ngetet Gak usah Dibayangin Astagfirullah Ini Tidak Jadi Kebaikan Walaupun Berjilbab Tidak Cukup Hanya Menutup Rambut Tapi Ketat Atau Tidak Kalau Ketat Tidak Benar Tidak Jadi Kebaikan Padahal Sepeda Bisa Juga Meninggal Lagi Bersepeda Ibu Sekarang Lagi Musim Lari Jogging Jogging Ngararetet Tidak Jadi Kebaikan Walaupun Olahraganya Manfaat Tapi Cara-caranya Tidak Sesuai Sarean Kalau Pakaiannya Niatnya Tidak Benar Nah Tidak Boleh Kita Lemah Semangat Terus Hidup Ini Kenapa Karena Ada Allah Yang Bisa Menolong Aduh Hutang Saya Banyak Berapa Hutang Yang Tidak Bisa Dilunasi Oleh Allah Berapa Berapa Hutangnya Allah Pemilik Langit Dan Bumi Penjahat Saja Dikasih Uang Oleh Allah Masa Hambanya Yang Minta Buat Bayar Hutang Tidak Dibayarin Benar Sebesar Apapun Hutang Kalau Benar-benar Minta Tolong Ke Allah Dan Niatnya Melunasi Hutang Dilunasi Oleh Allah Insya Allah Tapi Hutangnya Kecil Tapi Dia Tidak Niat Bayar Hutang Tidak Minta Tolong Ke Allah Itu Bisa Enggak Lunas Lunas Karena Yang Kuasa Melunasi Hutang Adalah Allah Nah Ternyata Paketnya Adalah Jangan Lemah Semangat Dan Kesal Kesal Itu Males Lemah Juga Ini Efek Dari Males Sebetulnya Orang Yang Pemalas Tidak Mau Olahraga Badannya Jadi Kuat Jadi Lemah Lemah Orang Yang Malas Menghapal Quran Ingatannya Jadi Kuat Jadi Lemah Begitu Jadi Harus Minta Tolong Ke Allah Supaya Tidak Males Hidup Ini Tahajud Mana Yang Allah Sukai Kita Tahajud Atau Tidur Pulas Jawab Mana Yang Disukai Nafsu Tahajud Atau Tidur Pulas Mana Yang Dipilih Ibu Ibu Tahajud Dengan Pulas Takut 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 Tidur 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 Tahajud Sambil Pulas Punya Uang Dua Lembar 120 Ribu Mana Kira Kira Yang Disukai Allah Sedekah Yang Mana Ternyata Tiga Lembar 125 Mana Yang Disukai Nafsu Rima Rima Mana Yang Disedekahkan Ibu Ibu Rima 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 Ya udah Nggak apa-apa Harus Jujur Jadi Kita Itu Kalah Banyaknya Kalah Lawan Hadirin Lawan Malas Itu Kalau Kita Ingin Jadi Orang Yang Ditolong Oleh Allah Lawan Malas Mau Tahajud Malas Ingat Kita Belum Tentu Panjang Umur Ciri Ahli Takwa Itu Tahajud Ciri Ahli Takwa Itu Banyak Istighfar Di Penghujung Malam Bangun Siapa Lagi Yang Nolong Saya Selain Allah Bangun Aduh Mau Ke Kamar Madi Masuk Malas Wudu Sempurnakan Lawan Terus Karena Yang Bagian Nipu Cuman Setan Nipu Nipu Kalau Kita Lawan Nggak Ada Apa-apanya Mikir Bagus Tuh Mandi Sebelum Tahajud Tuh Pakai Air Dingin Pakai Es Tuh Kan Belum Apa Apa Ini Dibanjur Enggak Apa Enggak Ngegibrik Begini Tidak Tidak Wajib Kalau Hanya Mandi Tapi Kalau Mau Tahajud Mandi Dulu Dan Memungkinkan Itu Insyaallah Akan Lebih Seger Tahajudnya Coba Jangan Pakai Mandi Air Panas Karena Ngelotok Mendidih Bukan Air Panas Pakai Air Dingin Udah Nyobain Belum Coba Sebelum Tahajud Mandi Air Dingin Kalau Kurang Dingin Kasih Es Batu Airnya Mantep Sekali Lihat Nanti Hasilnya Dengan Ijin Allah Jauh Lebih Seger Lebih Sehat Lebih Bahagia Lebih Fit Kata Hasil Penelitian Ilmiah Kan Begitu Pak Imunitasnya Lebih Kuat Sel Darah Putih Lebih Mantep Kemudian Peredaran Darahnya Lebih Bagus Sepanjang Tidak Ada Penyakit Yang Melarang Mandi Yang Membuat Berat Itu Males Bener Ada Yang Kuat Jogging 10 Kilometer Sepeda 50 Kilometer Kemes Jid 25 Meter Gak Kuat Kenapa Ini Nunggu Digotong Oleh Tetangga Katanya Supaya Lebih Enak Dan Maunya Di Depan Imam Mengerti Jangan Males Baca Quran Jangan Males Lawan Orang Indonesia 5 Setengah Jam Buka Medsos Gini 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 Lima Jam Makanya Beberapa Ibu Ibu Terus Gini Lagi Keseringan Gitu Hati Hati Ibu Sudah Tahu Belum Yang Paling Sering Buka Medsos Gini Gini Jangan Jangan Jempol Jempol Putih Langsung Penang Lihat Jempol Yang lain Juga Pengen Lihat Tapi Takut Ketauan Jadi Gini Ibu Bapak Yang Baik Dengar Kenapa Kita Maksiat Tidak Malas Kenapa Taat Malas Padahal Yang Taat Itulah Yang Bisa Membuat Kita Bahagia Lawan Lawan Hadirin Gak Mau Tahajud Tahajud Mau Bacaannya Kalau Tahajud Biasanya Apa Inna Atau Surat Al-A'la Inna Atau Cari Yang Pendek Kalau Kita Udah Mau Meluarin Yang Pendek Wal Asri Jebet Ar-Rahman Tapi Cuman Seayat Fabi Ay Ala I Rabbikum Matu Gandiban Allahuakbar Kalau Kita Mau Menikmati Tahajud Kan Pasti Males Bacaan Panjang Pegang Mushaf Baca Quran Satu Rokaat Dua Halaman Berarti Satu Lembar Berarti Sepuluh Rokaat Satu Juz Beres Lawan Aja Nanti Allah Yang Akan Menguatkan Kita Beneran Hadirin Banyaknya Kita Gagal Kalah Oleh Malas Betul Tapi Napsu Enggak Pernah Malas Ngambek Jarang Malas Malas Ngambek Enggak Semangat Terus Ngambek Ya kan Bu Nyuruh Anak Anak Semangat Padahal Yang harus Semangat Itu yang Allah Sukai Terus Apa Lagi Hidup Serba Takut Ngambil Sikap Takut Penakut Penakut Ini Harus Berlindung Ke Allah Gini ya Bu Ya Ada Takut Namanya Khauf Tabi'i Memang Sudah Takut Kita Ada Di Ketinggian Lihat Ke Bawah Takut Jatuh Itu Normal Terus Tiba-tiba Ada Anjing Oh Kelihatan Bahaya Kita Takut Itu Normal Itu Namanya Khauf Tabi'i Tabiat Kita Ada Ular Wajar Ada Ular Masuk Kesini Terus Pada Diam Aja Enggak Wajar Yang Menjadi Tidak Baik Itu Adalah Takut Kepada Yang Goib Tapi Tidak Pernah Berlindung Ke Allah Seperti Takut Jin Udah Lihat Belum Jin Belum Pas Lihat Cermin Gitu Lagi Padahal Belum Pernah Lihat Jin Udah Tenang Aja Kalau Ada Takut Takut Begitu Misal Di kamar Mandi Ada Yang Kecuprak Kecuprak Padahal Enggak Ada Orang Ya Udah Tinggal Langsung Aja Disuruh Ngegosek Ya Kan Nanti Tiba-tiba Sikat Kultuk Dimara Dia Enggak Mau Disuruh Ngegosek Jin Udahlah Hadirin Jangan Takut Oleh Makhluknya Tapi Segera Diubah Bukan Takut Digigit Anjing Tapi Takut Allah Mengizinkan Anjing Menggigit Kita Ada Bedanya Tidak Bukan Takut Orang Berbuat Zolim Ke Kita Tapi Takut Allah Mengizinkan Kita Dizolimi Jadi Kita Berlindung Ke Allah Bapak Takut Dimarah Istri Ini Jelek Namanya STI Suami Takut Istri Bagusnya Bagusnya Bagaimana Bapak Takut Kepada Allah Sehingga Diizinkan Suami Istrinya Jadi Galak Ibu Jangan Takut Oleh Suami Ibu Takut Berbuat Salah Sehingga Allah Murka Bisa Jadi Salah Satu Cobaannya Lewat Suami Bisa Dipahami Jadi Harus Kembali Ke Allah Yang Menguasai Apa Yang Kita Takuti Tidak Ada Bahaya Yang Bisa Menimpa Tanpa Ijin Allah Makanya Takut Allah Mengizinkan Takut Allah Mengizinkan Ini Terjadi Jadi Berlindung Ke Allah Terus Terakhir Hutang Allah Tahu Tidak Keperluan Kita Jawab Allah Tahu Keinginan Kita Siapa Yang Menggenggam Seluruh Rejeki Siapa Yang Menguasai Seluruh Rejeki Apakah Bisa Datang Rejeki Kepada Kita Tanpa Ijin Allah Jawab Seluruh Dunia Mau Ngasih Sesuatu Ke Kita Tapi Allah Tidak Mengizinkan Apakah Bisa Sampai Kepada Kita Jawab Suami Janji Mau Memberi Ke Ibu 100 Miliar Tapi Suami Tidak Punya Apakah Akan Ngasih Ke Ibu Tengah Salah Pertanyaannya Ada Orang Janji Mau Ngasih Ke Kita Tapi Allah Tidak Mengendaki Kita Dapat Rejeki Sampai Tidak Jawab Kalau Allah Lapangkan Pasti Lapang Tidak Kalau Allah Sempitkan Rejeki Kita Ada Yang Bisa Melapangkan Tidak Jawab Kalau Allah Mau Ngambil Yang Dia Titipkan Kepada Kita Bisa Ditahan Tidak Kalau Allah Mau Ngasih Ada Yang Bisa Menghalangi Tidak Ada Yang Bisa Mencegah Tidak Apakah Mungkin Allah Kelupaan Ngasih Rejeki Ke Kita Meleset Ketuker Telat Tidak Ada Yang Telat Tidak Ada Yang Ketuker Allah Tetapkan Untuk Kita Ketemu Tidak Bisa Diambil Siapa Siapa Rejeki Jatah Saya Tidak Ke Bapak Tapi Kan Ada Yang Nyuri Memang Sudah Episodenya Begitu Sudah Tertulis Bagian Dicuri Tapi Dicuri Tidak Rugi Kalau Dia Sabar Kalau Dia Ridho Kalau Dia Ihtiar Di Jalan Allah Lulus Ujian Dicuri Dia Akan Diganti Oleh Allah Dengan Yang Lebih Baik Jadi Tenang Ya Gimana Nih Udah Jualan Bubur Di Sebelah Ada Juara Lagi Kira Kira Berkurang Tidak Rejeki Kita Tapi Nyata Sebelum Ada Tukang Bubur Di Sebelah Saya Dua Juta Sehari Sesudah Ada Tukang Bubur Di Sebelah Saya Jadi Sejuta Saya Rugi Sejuta Tiap Hari Kata Siapa Rugi Raden Emangnya Pasti Dua Juta Tiap Hari Sesuka Allah Kalau Allah Mau Ngasih Tinggal Sejuta Ya Pasti Sejuta Yang Sebelah Itu Dia Dapat Rejeki Dia Sendiri Enggak Bisa Ada yang Ngurangin Rejeki Kita Kecuali Allah Menghendaki Dikurangi Kalau Ada Rejeki Tukang Tambal Ban Di Dompet Kita Bagaimana Kita 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 Kan Gak Punya Motornya Kita Dibonceng Teman Bannya Meletus Dia Gak Bisa Bayar Kita Yang Bayar Gak Apa Apa Jangan Sukariwe Ya Kemarin Yang Umroh Katanya Gak Jadi Belanja Mau Belanja Baso Gak Jadi Karena 20 Real Dikali 4 Jadi 80 Jadi Bisa Kelaparan Kalau Beli Beli Aja Bagi Bagi Rejeki Ya Udah Dia Kan Yang Jualan Hamba Allah Juga Betul Kita Niatkan Supaya Jadi Bekel Buat Beliau Apalagi Kalau Yang Jualannya Untungnya Sedikit Dagang Sayur Untung Tidak Seberapa Belum Tentu Laku Semua Udahlah Gak Usah Ditawar Kasian Niatkan Jalan Rejeki Kalau Udah Harus Bayar Bayar Gak Usah Sakit Hati Aduh Sekarang Listrik 2 Juta Setengah Gimana Menurut A Cabut Ya Aneh Dia yang Make Giliran Bayar Ngedumel Cabut Cabut Itu Listrik Ya Biasakan Hidup Dalam Kegelapan Ha Ha Sekarang Bayaran Anak Itu Mahal Keluarkan Atau Udah Rejeki Sekolah Jangan Mau Gratis Aja Bu Katanya Sekolah Di Darutoid Harus Bayar Yang Bayar Bayar Yang Bayar Setengah Setengah Yang Gratis Gratis Disini Begitu Kalau Harus Bayar Bapak Ibu Ada Uangnya Mau Gratis Mau Langsung Dicap Doa Bayar Ini Sekolah Syariatnya Ada Guru Ada Petugas Sekolah Banyak Yang Harus Digaji Enak Aja Mau Nitipin Anak Kesini Gak Mau Bayar Padahal Duitnya Ada Bayar Dengan Sukacita Jalan Rejeki Bagi Para Karyawan Allah Lain Kemarin Ada Santri Senior Yang Udah Mandiri A Saya Bisnis Antara Saya Jualan Mobil Dengan Saya Jualan Rumah Saya Lebih Suka Jualan Rumah Kenapa Gitu Kok Kalau Jualan Mobil Ya Cuman Saya Untung Sendiri Kalau Saya Jualan Rumah Bisa Diperbaiki Rumahnya Banyak Tukang Yang Bisa Kerja Ada Tukang Semen Ada Toko Besi Rasanya Bahagia Karena Banyak Orang Yang Dapat Keuntungan Bahagia Dengan Menguntungkan Orang Lain Cik Ini Saya Mengetes Ini Ini Bukan Sulap Ini Roti Segede Gini Harganya Rp10.000 Namanya Roti A Ya Modal Modalnya Rp9.500 Untungnya Berapa Rp500 Ini Roti Yang Sama Kualitasnya Segede Gini Harganya Rp10.000 Ini Rp10.000 Ini Rp10.000 Roti B Rp10.000 A Atau B Kalau Beli Mau beli Yang mana A Atau B Berarti Tepayu Bikin Jengkel Ngerti Tidak Atau Dia Gak ada Untungnya Benar Gak 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 Wajib Ini Urusan Sederhana Mengerti Tidak Kalau Ini Untung Rp500 Kalau Ini Untung Rp9.000 Kita Yang untungnya Ya Kalau Jualan Jadi Jualan Mana Kalau Ingin Banyak Untungnya Jualan A Atau Jualan B Terus Siapa Yang Beli Raden Kalau Mau Beli Beli Yang Mana A A A B Jadi Untung Tidak Jualan Ini Tidak Tidak Saya Udah Tidak Berdebat Ngerti Tidak Kita Merasa Untung Kalau Kita Yang Untung Perasaan Harusnya Kita Senang Kalau Kita Menguntungkan Orang Lain Baru Kita Untung Mengerti Ibu Ibu Mau Beli A A A B Ada Yang Mau Beli B Tidak Rugi Tapi Gak Apa-apa Sesuka Ibu Saya Enggak Pernah Maksa Jangan Ngutang Kecuali Kepepet Untuk Pernikahan Tidak Ada Modal Untuk Usaha Apa Ada Tiga Hal Saya Ingat Perlu Ingat Selebihnya Mas Sekuatan Agama Jangan Ngutang Apalagi Untuk Yang Sekunder Tersier Jangan Ngutang Gak Apa-apa Gak Punya Kerudung Baru Daripada Punya Kerudung Baru Ngutang Ya Nah Jadi Padahal Tunggu Belum Lunas Kerudung Gak Apa-apa Gak Gak Usah Maksa Maksain Ngutang Karena Kalau Udah Utang Suka Gampang Bohong Janjinya Mudah Tidak Ditepati Hidupnya Jadi Sesek Sempit Kalau Bisa Jangan Ngutang Ya Kalaupun Punya Utang Segera Dilunasi Jangan Sampai Kita Berleha Leha Padahal Allah Sudah Memampukan Kita Melunasi Ya Memang Berbagai Jenis Utang Terakhir Kohri Rijal Jadi Kita Harus Berlindung Ke Allah Dari Orang Yang Menindas Kalau Udah Punya Utang Biasanya Kita Tertindas Terintimidasi Udah Nggak Enak Hidup Kita Minta Tolong Ke Allah Supaya Dilunasi Nah Sambil Minta Tolong Ingat Yang Tadi Setiap Ingat Cemas Ingat Ke Allah Setiap Ingat Kesedihan Ingat Ke Allah Kita Jangan Sampai Jadi Orang Yang Lemah Kita Harus Semangat Terus Sariah Tadi Harus Jalan Yang Yang Diminta Tadi Sebagai Target Bukan Hanya Doa Saja Tapi Target Jadi Orang Yang Tenang Menghadapi Masa Depan Tenang Dengan Yang Sudah Terjadi Tidak Lemah Dalam Hidup Ini Tidak Malas Dalam Menghadapi Apapun Selalu Berani Mengambil Sikap Dan Bukal Jangan Pelit Walaupun Kita Sedikit Terbatas Tetap Kita Harus Bisa Nolong Orang Orang Yang Bertakwa Itu Senang Berinfak Dalam Lapang Dan Sempit Jadi Walaupun Kita Tidak Ada Makanan Atau Tinggal Sedikit Kalau Ada Yang Kelaparan Kasih Nanti Allah Berkel Ngasih Lagi Ke Kita Ya Jadi Jangan Karena Kita Terbatas Kemudian Kita Pelit Kita Punya Roti Separok Teman Kelaparan Kalau Nggak Bisa Ngasihin Semua Bagi Dua Kalau Masih Tahan Kasihin Aja Roti Kita Allah Lihat Tidak Allah Lihat Tidak Allah Tau Apa Yang Kita Lakukan Allah Tau Rotinya Tinggal Separok Dikasihin Kira-kira Allah Suka Tidak Kita Nolong Hambanya Suka Tidak Oh Nanti Akan Ada Rezeki Lain Yang Tidak Diduga Duga Terima Kasih MT Bah Jatul Mustafa Bogor Mana Alhamdulillah Terima kasih Bu Rombongan DTP Bekasi PC Salimah Bekasi Timur MT Al-Huda MT Al-Hidayah MT Salsabila Cuk Oh Ini Alhamdulillah Oh Seragamnya Sama Walaupun Berbagi MT Tapi Diseragami Karena Mau Kesini Gitu Semoga Allah Lunasi Semua Yang Belum Yang Yang Enggak Hutang Enggak Usah Ngacung Bu Ya Karena Kasian Yang Hutang Jadi Enggak Berani Ngacung Insya Allah Dan Orang Tua Santri Alhamdulillah Baik Silahkan Kita Akan Bertukar Pikiran Ada 20 Menit Ya Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalau Tidak Ada Tidak Apa Ayo Silahkan Silahkan Bapak Ibu Ada Yang Mau Tanya Ayah Anda Silahkan Orang Tua Santri Dari Bekasi Bogor Silahkan Ayah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatan Diberikan Untuk Menanyakan Kepada AA AA Ijin Tidak Berapa Bulan Lagi Negeri Kita Akan Melakukan Pemilihan Umum Sesungguhnya Pemilihan Umum Ini Menyangkut Kementingan Bangsa Dan Rakyat Indonesia Pengamalan Pahit Rakyat Indonesia Yang Kita Rasakan Selama Ini Akibat Kita Salah Memilih Pemimpin Saya Ingin Pedoman Dari AA Bagaimana Kita Meyakinkan Kepada Rakyat Indonesia Termasuk Pada Diri Kita Sendiri Supaya Kita Jangan Memilih Pemimpin Yang Justru Akan Membawa Kita Kemudaran Apakah Di Dalam Ajaran Islam Itu Tidak Tidak Dibolehkan Kalau Misalnya Seorang Ulama Menjelaskan Ciri Ciri Pemimpin Oleh Karena Itu Saya Berharap Juga Pada Siang Ini Bisa Memberikan Arahan Pandangan Bagaimana Cara Kita Memilih Pemimpin Baik Terima Kasih Pak Jadi Sebetulnya Demokrasi Tidak Adil Demokrasi Itu Karena Semuanya Satu Suara Suara Orang Yang Berjasa Banyak Bagi Negeri Ini Dengan Suara Penjahat Bisa Sama Suara Orang Yang Baik Dengan Suara Yang Merampok Sama Satu Jadi Aslinya Tidak Adil Cuma Episodenya Di Negeri Kita Ini Lewat Pemilihan Jadi Kita Memilih Apa Yang Paling Penting Jikalau Suatu Urusan Diserahkan Kepada Bukan Ahlinya Fantajir Sa'ah Jikalau Suatu Urusan Diserahkan Ke Yang Bukan Ahlinya Tunggulah Kehancurannya Tuh Jadi Carilah Pemimpin Yang Punya Keahlian Memimpin Satu Dua Ini Negara Negara Besar Kompleks Masalahnya Tapi Akan Jadi Lebih Mudah Kalau Ditolong Oleh Allah Benar Nah Carilah Pemimpin Yang Bekal Ditolong Allah Siapa Yang Bekal Ditolong Oleh Allah Atolak Ayat Dua Dan Tiga Barang Siapa Yang Bertakwa Allah Memberi Jalan Keluar Dari Permasalahannya Dan Pertolongan Yang Tidak Diduga Duga Bagi Saya Pak Saya Akan Milih Yang Bertakwa Apa Ciri Orang Yang Bertakwa Al-Ladzina Yukminuna Bilgoibi Wayukimuna Solata Wa Mimma Rojaqna Hum Yung Fikun Ayat Al-Baqarah Ayat Tiga Satu Beriman Cari Di antara Ini Mana Yang 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 Cari Di Yang 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 Salat Tiga Senang Menginfakan Rezekinya Dengan Ikhlas Ya Apalagi Ciri Lainnya Ali Imran 134 135 Itu Lanjutannya Tentang Yang Bertakwa Tadi Juga Orang Yang Bertakwa Di Antaranya Cirinya Adalah Dan Yakin Ke Aherat Cari Di Antara Para Pemimpin Yang Paling Bercerita Banyak Tentang Aherat Bahwa Hidup Ini Bukan Hanya Di Dunia Saja Nah Itu Ciri Cirinya Gitu Pak Ada Nggak Ngomongin Aherat Terus Apalagi Menahan Amarah Cari Di Antaranya Yang Paling Bisa Mengendalikan Nafsunya Yang Pemaaf Yang Tidak Penuh Kedendaman Dan Yang Senang Sekali Berbuat Ihsan Yaitu Berbuat Baik Di Atas Orang Yang Ekspektasi Orang Artinya Akhlaknya Baik Baik Itu Cirinya Apa Tenang Dan Menenangkan Silahkan Cari Sendiri Istikoro Nah Udah Istikoro Cos Bismillah Nanti Mudah-mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Pemimpin Yang Bertakwa Begitulah Hadirin Sekalian Saya Melempeng Cerita Ini Sesuai Dengan Ilmu Yang Saya Dapatkan Nanti Yang Jadi Siapa Terserah Allah Surat Ali Imron Ayat 26 Ustaz Tolong Bacakan Surat Ali Imron Ayat 26 Siapa Si Yang Menentukan Presiden Pejabat Dimanapun Apakah Karena Pilpres Kita Lihat Surat Ali Imron Ayat 26 Alhamdul A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Qul Allahumma Malika Al-Mulki Tukti Al-Mulka Man Tashak Watan Ziyu Al-Mulka Mim Man Tashak Watu Izzu Man Tashak Watu Ziyu Man Tashak Bi Yadikal Khair Innaka Ala Kulli Shai' Qadir Qulillah Humma Malika Al-Mulq Katakanlah Wahai Allah Yang memiliki Kerajaan Malika Al-Mulq Tukti Al-Mulka Man Tashak Engkau Berikan Kerajaan Kekuasaan Kepada Siapa yang Engkau Kehendaki Tukti Al-Mulka Mim Mantasya Watu Izzu Mantah Watan Ziyu Al-Mulka Mim Mantasya Engkau Cabut Kekuasaan Dari Siapa yang Engkau Kehendaki Watu Izzu Mantasya Engkau Muliakan Siapa yang Engkau Kehendaki Watu Dillu Mantasya Engkau Hinakan Siapa yang Engkau Kehendaki Biadikalkhoir Di tangan Mula Segala Kebajikan Innaka Sesungguhnya Engkau Ala Kulli Syai'in Kodir Maha Kuasa Atas Segala Galanya Jadi Yang jadi Presiden Nanti Yang menetapkan Allah Bukan Sebagai Tanda Kesuksesan Tapi Sebagai Tanda Beratnya Ujian Makanya Dipisahkan Antak Kerajaan Dengan Kemuliaan Karena Diberikan Kekuasaan Belum Tentu Diberikan Kemuliaan Kalau Dia Dengan Kekuasaannya Menjadi Makin Dekat Dengan Allah Dan Ngajak Yang Dipimpin Jadi Dekat Dengan Allah Maka Diberikan Kemuliaan Tapi Kalau Diberi Kekuasaan Dia berlaku Zolim Seperti Fir'aun Maka Diberikan Kehinaan Fir'aun Allah Yang Nakdirkan Jadi Raja Tapi Allah Jadikan Dia Hina Karena Tidak Amanah Terhadap Takdir Kepemimpinannya Allah Yang Menentukan Gimana Doa Sudahlah Penting Tugas Kita Saja Sempurnakan Sekarang Pilih Yang Menurut Kita Paling Baik Dalam Pandangan Islam Kemudian Nyoblos Nanti Dengan Baik Hati Sesudah Istiqara Udah Terdoa Ke Allah Minta Yang Terbaik Nanti Siapa Yang Ditakdirkan Ya sudah Doakan Aja Baik Kan Di antara Tiga Ini Kalau Nanti Jadi Misalkan Bukan Pilihan Kita Tetap Kita Doakan Kebaikan Gak Ada Ruginya Walaupun Walaupun Bukan Bukan Pilihan Kita Siapa Tahu Dengan Doa Kita Bersama Yang Tadinya Dianggap Kurang Baik Jadi Baik Benar Pokoknya Kita Baik Terus Siapapun Nanti Yang Kepilih Begitu Om Terus Bagaimana Lagi Ya Emang Begitu Kalau Enggak Stres Sendiri Dan Tidak Mengubah Apapun Stres Kita Selain Mengubah Tensi Kita Dan Jadi Sesek Napas Pertama Itu Belum Terjadi Kitanya Udah Galau Yang Kedua Kita Enggak Bisa Mengubah Jangan Sampai Kita Sengsara Oleh Sesuatu Yang Diluar Kendali Kita Fokus Dengan Apa Yang Ada Dalam Kendali Kita Pikiran Perasaan Hati Sikap Itu Kendali Kita Tapi Indonesia Diluar Kendali Kita Kendali Kita Cuma Satu Suara Dan Mungkin Menyerukan Seperti Begitu Pak Terima Kasih Mari Emak Emak Masih Ada Dua Menit Ibu Selain Seragamnya Berubah Akhlak Juga Berubah Ya Bu Ya Jangan Sampai Terus Menerus Berubah Seragam Tapi Ahlak Awet Jangan Sampai Begitu Langsung Terima Kasih Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Zuraida Saya Mau Bertanya Dalam Al-Quran Surah Surah Ayat 30 Allah Berfirman Musibah Apapun Yang Kamu Terima Adalah Hasil Dari Buah Tanganmu Sendiri Nah Saya Kasih Contoh Misalnya Ada Bapak-bapak Disini Maaf Yang Merokok Sedangkan Iklan Dalam Merokok Sudah Tertulis Merokok Itu Bisa Menyebabkan Kanker Seaparu Macam-macam Nah Begitu Dia Merokok Nah Terjadilah Penyakit Kanker Kanker Paru Nah Bila Terjadi Begitu Apakah Itu Takdir Dari Allah Ataukah Itu Penyakit Dicari Semua Yang Terjadi Hanya Bisa Terjadi Dengan Takdir Allah Ada Yang Ditakdirkan Sudah Direncanakan Allah Walaupun Kita Tetap Baik Ada Jadwal Musibahnya Ada Juga Yang Takdir Ditulis Juga Oleh Allah Yang Dikaitkan Dengan Kelakuan Kita Jadi Kalau Merokok Merokok Terus Kan Sudah Ada Di Kira-kira Takdir Yang Terjadinya Merokok Dapat Menyebabkan Kanker Serangan Jantung Gangguan Kehamilan Dan Janin Jadi Karena Dia Merokok Dan Sudah Tahu Informasi Nah Harus Sudah Sangat Siap Karena Setiap Uang Yang Dikeluarkan Dihisab Ya Nyedot Api Rokok Bukan Apinya Nyedot Asap Berarti Meracuni Paru-paru Diri Sendiri Meracuni Orang Lain Itu Pasti Ada Perhitungannya Pasti Ada Perhitungannya Karena Tidak Ada Satupun Yang Tidak Ada Balasannya In Ahsantum Ahsantum Lian Fusikum Wa In Asa Tum Falaha Jikamu Membuat Baik Kebaikan Itu Untuk Dirimu Sendiri Jika Kamu Berbuat Buruk Keburukan Itu Untuk Dirimu Sendiri Tapi Kan Saya Sudah Menolong Para Pedagang Rokok Kalau Mau Nolong Pedagang Rokok Kasih Aja Uang Ke Mereka Ya Gak Usah Dibeli Rokok Tapi Ada Yang Mengatakan Kalau Takdir Datang Setelah Kita Berusaha Gimana Itu Gini Urusan Takdir Urusan Allah Gak Usah Ribet Kita Dengan Takdir Kita Fokus Dengan Apa Yang Diperintahkan Allah Berantusias Semangat Dengan Apa Yang Manfaat Dan Mintalah Tolong Kepada Allah Jangan Lemah Dan Jika Menimpa Kepadamu Sesuatu Jangan Mengatakan Dusa Andanya Begini Begini Kalau Kamu Enggak Pergi Kamu Enggak Celaka Jangan Katakan Kalau Yang Menimpa Itu Musibah Kepahitan Surah Ayat 30 Musibah Apapun Yang Menimpamu Diundang Oleh Dosamu Sendiri Jadi Tiap Kali Kita Melakukan Dosa Kita Lagi Mengundang Bencana Untuk Diri Kita Sendiri Misalkan Ibu Ngegibah Temannya Sebel Banget Tetangga Itu Pelin Sekali Orang Itu Dicatet Dan Pasti Akan Kembali Ke Ibu Minimal Hatinya Tidak Bahagia Makanya Orang Yang Suka Ngejelek Jelekin Orang Wajahnya Jadi Ikut Jelek Iya Gak Ada Orang Ngejelekin Dengan Wajah Yang Manis Saya Sebel Sekali Sebetulnya Orang Kurang Ajar Pelit Dan Menyebelin Gak Ada Wajah Sebel Banget Gitu Udah Gitu Pahala Kita Dosa Dia Diambil Oleh Kita Di akhirat Pahala Kita Dikasihin Ke Dia Jadi Jangan Sembarangan Ibu Ngobrol Bergibah Itu Berefek Sekali Minimal Hatinya Tidak Menjadi Tenang Tapi Nanti Pasti Ngegerus Pahala Kita Dikasihin Maka Ada Ibu Ibu Yang Dari Surabaya Pernah Datang Kesini Saya Dari Surabaya Ya Bu Ada Yang Bisa Dibantu Saya Mau Minta Maaf Kenapa Bu Kan Baru Ketemu Pokoknya Malah Jaman Dulu Heboh Saya Suka Ngomongin Ya Udah Gak Apa Dan Biasanya Juga Gak Tau Ibu Ngomongin Saya Dan Gak Ada Masalah Sama Sekali Bukan Gitu Gimana Bu Ya Kata Ustaz Di Tempat Saya Kalau Kita Ngegibahin Orang Nanti Pahala Kita Dikasihin Sama Yang Digibahin Nah Makanya Saya Jauh Jauh Kesini Saya Minta Pulangin Pahala Saya Terus Pulangin Gimana Makanya Udah Gak Udah Banyak Ngomong Banyak Tergelincirnya Tiap Perkataan Mayalfiju Mingkawlin Illa Ladaihi Rokibun Atin Baca Surat Kof Puntan Ustaz Supaya Mantap Dari Walaqad Kholaknal Insan Berapa Surat Kof Ayat 16 17 18 Simak Simak Ini Ayat Ini Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Walaqad Kholakuna Alinsan Walaqad Ma Tewaswis Bihi Nafsuh Walaqad Aqarab Ilaihi Minha Habl Alwarid Ith Yatalak Al-Mutalakiyan An Al-Yemini Wa'an Al-Yemini Al-Yemini Ma Yalfid Min Qawlin Illa Ledayhi Rakyib Un Atid Walaqad Kholaknal Insan Wa Na'lamu Ma Tu Was Visu Bihi Nafsuh Wa Dan Sungguh Kami Telah Menciptakan Manusia Wa Na'lamu Ma Tu Was Visu Bihi Nafsuh Dan Mengetahui Apa Yang Dibisikan Di hatinya Kita tu Ciptaan Allah Dan Allah Tahu Semua Bisikan Hati Kita Wa Nahnu Akrabu Ilaihi Min Hablil Warid Dan Kami Lebih Dekat Kepadanya Daripada Urat Lehernya Kurang Lebih Sederhananya Beginilah Apapun Yang Ada Pada Diri Kita Allah Maha Tahu Jadi Tidak Ada Yang Tidak Diketahui Keperluan Lahir Batin Kita Juga Apa Yang Ada Di Hati Dan Kelakuan Kita Ijatalakal Mutalakiyani Anilyamini Wa Anishimali Koid Dan Ingatlah Ketika Ingatlah Ketika Dua Malaikat Mencatat Perbuatannya Satu Di Kanan Yang Lain Di Kiri Jadi Kita Selalu Dicatat Oleh Malaikat Tidak Pernah Luput Tidak Ada Satu Kata Yang Diucapkan Melainkan Disisinya Ada Malaikat Pengawas Yang Selalu Siap Mencatat Seperti Ajar Ramah Ini Dari Mulai Tadi Semuanya Dicatat Dimanapun Ngobrol Pasti Dicatat Dan Pasti Ada Balasannya Makanya Pilihannya Cuma Dua Falyakul Khairon Aulia Smut Berkata Baik Atau Diam Orang Yang Banyak Ngobrol Hampir Dapat Dipastikan Hidupnya Tidak Bahagia Yang Bunyi Terus Tidak 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 Bahagia Karena Banyak Ngobrol Yang sia-sia Apalagi Dosa Tidak Akan Jadi Amal Sedangkan Bahagia Itu Hanya Pada Iman Dan Amal Soleh Allah Tidak Menyimpan Bahagia Pada Dosa Pada Maksiat Dan Sia-sia Bu Nanti Saya Tidak Usah Memperhatikan Tapi Nanti Ibu-ibu Yang Banyak Komentar Yang Tukang Celetak Celetuk Yang Segala Dikomentarin Yang Suka Segala Ditanya Segala Dibahas Itu Ciri Tidak Bahagia Hidup Orang Yang Bahagia Tenang Kalau Bicara Bicara Tapi Bicaranya Baik Kalau Enggak Diam Karena Karena Begitu Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendak Berkata Baik Atau Diam Langsung Diam Siah Nyindir Saya Untung Saya Enggak Ngomong Apa-apa Sambil Ngomong Bukan Tidak Boleh Bicara Alhamdulillah Terima Kasih Bapak Ibu Pastinya Sudah Habis Sambil Kita Bersedekah Bismillah Semoga Yang Sedekah Ini Digolongkan Jadi Ahli Takwa Digugurkan Dosanya Ditolak Bala Dan Musibah Diijabah Doa Doanya Dilapangkan Segala Urusannya Dan Dilipat Gandakan Rizki Yang Maslahat Yang Berkah Insyaallah Amin Ya Rabban Alamin Tadi Ada yang Ngacung Ibu-ibu Satu Disana Ya Bu Udah Terjawab Belum Boleh Bonus Silahkan Boleh Mikrofonnya Dibantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A A Mau tanya A Kita Ibu-ibu Ini Banyak Dosanya Dosa Masa Lalu Apalagi Nah Itu Sementara Kita Saat Ini Sudah Berusaha Untuk Mengurangi Dosa Misalnya Untuk Pokoknya Kita Ingin Semua Kebaikan Apakah Dosa Masa Lalu Itu Akan Diampuni Allah Dan Apa-apa Yang Kita Buat Sekarang Itu Akan Menjadi Amal Ibadah Untuk Kita Dan Pahala Untuk Kita Orang Beriman Lihat Dosa Itu Seperti Gunung Yang Mau Roboh Menimpa Dirinya Takut Lihat Dosa Yang Sudah Terjadi Orang Munafik Lihat Dosa Itu Seperti Lalat Yang Ditepas Makanya Orang Beriman Pasti Merasa Terancam Oleh Dosanya Tapi Orang Munafik Tidak Terancam Oleh Dosa Dia Solat Yang Bagus Itu Menghapuskan Dosa Saum Ramadan Menghapuskan Dosa Umroh Ke Umroh Menghapuskan Dosa Makanya Kalau ada Rezeki Berangkat Umroh Dari Umroh Ke Umroh Itu Hapus Dosanya Ramadan Kalau Benar Benar Dilakukan Hapus Jadi Seperti Bayi Lagi Bukan Fisiknya Tapi Dosanya Dizerokan Lagi Sedekah Itu Kafarah Makin Besar Sedekahnya Dengan Ikhlas Makin Menghapuskan Dosa Dosa Kebaikan Itu Juga Kalau Ikhlas Menghapuskan Dosa Orang Takwa Itu Dihapuskan Dosa Dosanya Makanya Terus Saja Lakukan Kebaikan Saratnya Sederhana Ikhlas Bukan Untuk Diposting Bukan Untuk Dinilai Orang Satu Satunya Aja Supaya Allah Ridho Dan Perbanyak Kebaikan Karena Kebaikan Itu Menghapuskan Kesalahan Ya Bu Terima kasih Assalamualaikum Ibu sudah Agak lama Di dunia ya Berarti Sebentar Lagi Sama 56 56 Udah lama Udah Lumayan Berarti Saya lebih tua Saya 62 Ya kan Tinggal setahun Lagi Tapi Yang 57 Ibu juga Setahun Lagi Ya Terima kasih Assalamualaikum Saya Kalau ceramah Di sini Itu Ingat Matinya Lebih kuat Karena Di sebelah Masjid ini Kuburan Udah Disiapkan Lahannya Kotaknya Jadi Kalau Nanti Aam Meninggal Pas Memungkinkan Dikubur Di sini Besar Harapan Bisa Dikubur Di sini Di Dekat Kuburan Ibu Itu Mengingat Terus Kematian Itu Lebih Enak Lebih Sayang Kalau kita Menyianyiakan Waktu Karena Belum tentu Masih lama Hidup ini Banyak Ingat Kematian Itu Lebih Baik Siapkan Waris Banyak Minta Maaf Dan Manfaatkan Waktu Sebaik Baiknya Mumpung Ada Umur Kalau Sudah Selesai Tidak Ada Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammadin Waala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Wahai Yang Maha Menatap Wahai Yang Maha Menyaksikan Wahai Yang Mengatur Pertemuan Ini Terjadi Wahai Yang Maha Tau Apapun Yang Kami Lakukan Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagimu Ya Allah Engkau Tau Semua Dosa Lahir Batin Kami Duhai Allah Yang Maha Pengampun Ampuni Kami Ya Allah Ampuni Sebanyak Apapun Dosa Yang Kami Lakukan Ampuni Ampuni Allah Sekelam Apapun Masa Lalu Kami Sehitam Apapun Kehidupan Yang Pernah Kami Jalani Ampuni Dosa Yang Tidak Sengaja Ampuni Dosa Yang Sengaja Kami Lakukan Ampuni Dosa Yang Terang Terangan Ampuni Maksiat Yang Sembunyi Sembunyi Kami Kami Perbuat Ya Allah Ampuni Dosa Yang Berulang Kami Lakukan Padahal Kami Tahu Itu Dosa Rabbana Zolamna Anfusana Wa Illam Tangfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Allahumma Inna Nas'aluka Tawbatanna Suha Wataubatan Qoblal Maut Warahmatan Innal Maut Kemagfiratan Ba'lal Maut Allahumma Hawin Alayna Fi Zakaratil Maut Allahumma Inna Nas'aluka Husnal Khatima Wa Na'udzubika Min Su'il Khatima Ya Allah Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Bisa Menjadi Jalan Kebaikan Kebahagiaan Bagi Dunia Ehrat Orang Tua Kami Allahumma Firlana Wali Walidina Warham Khum Kama Rabbawna Sigara Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Bisa Menjadi Jalan Kebahagiaan Bagi Keluarga Bagi Keturunan Kami Rabbana 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 Hablana Min Azwajina Mudur Riyatina Kurra Ta'ayun Wujal Nalil Mut Taqina Imama Ya Allah Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Benar-benar Menjadi Orang Yang Kuat Imannya Ahli Ibadah Yang Khusu Dan Istiqamah Golongkan Umur Yang Tersisa Ini Seluruhnya Jadi Amal Soleh Kami Ya Allah Cukupi Hanya Dengan Rejeki Yang Halal Barakah Lepaskan Kami Dari Lilitan Hutang Allahumma Inna Na'udzubika Min Hammi Wal Hazan Wa Na'udzubika Min Al-Az Wal Qas Wa Na'udzubika Min Al-Jubni Wal Bukh Wa Na'udzubika Min Golabati Daini Wa Qahri Rijal Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Ya Allah Benar-benar Menjadi Umur Yang Kau Beri Kesehatan Lahir Wal Batin Sembuhkan Dari Segala Penyakit Lindungi Kami Dari Berhutang Kepada Siapapun Ya Allah Lindungi Kami Dari Kejahatan Kezoliman Dan Apapun Yang Kau Haramkan Ya Rob Titipkan Kepada Kami Keturunan Yang Soleh Soleh Yang Beralakul Karima Jadikan Keturunan Kami Jadi Ahli Takwa Hafiz Hafiz Yang Bisa Mengamalkannya Dengan Ikhlas Dan Istiqamah Allahumma Aizal Islam Wal Muslimin Allahumma Sur Mujahidin Fi Palestine Tolonglah Saudara Kami Allah Di Palestina Tolonglah Dari Segala Kejaliman Kaum Yahudi Ya Allah Berikan Kekuatan Iman Yang Sempurna Kegigihan Kesabaran Yang Sempurna Ketenangan Batin Yang Sempurna Kekuatan Yang Sempurna Ya Allah Agar Bisa Mengalahkan Kaum Zalimin Ya Rob Jadikan Setiap Yang Wafat Kau Jamu Menjadi Syuhada Jadikan Setiap Penderitaannya Menjadi Penggugur Habis Seluruh Dosa Dan Pengangkat Derajatnya Kumpulkan Kelak Di Surgamu Seluruhnya Ya Allah Rabbana Aatina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Tawakina Adab An Nar Allahumma Kfir Lil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Al Ahyai Min Hum Wal Am 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 Am